Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Langsung saja di video kali ini saya akan kasih tutorial yaitu fungsi ikon kamera yang ada di dalam aplikasi Google. Jadi kalau kalian buka aplikasi Google, kalau kalian melihat di sini, di menu telusuri ini, ada sebuah ikon kecil ya, yaitu ada ikon kamera dan ikon mikrofon. Nah di sini saya akan menjelaskan ikon kamera yang ada di sini ya. Jadi fungsinya buat apa? Buat kalian yang mungkin belum paham, belum tahu dan ingin tahu, bisa simak video ini sampai selesai ya. Jadi pertama kita bisa langsung saja klik untuk ikon kameranya teman-teman di aplikasi Google ini. Nah di sini itu sebenarnya aplikasi kamera itu adalah namanya aplikasi Google Lens ya. Jadi di Google Lens ini kita bisa menggunakan fitur-fitur banyak sekali di sini ya. Contohnya fitur terjemahan, fitur, sebentar, kita klik lagi. Fitur terjemahan, fitur teks, fitur telusuri, belajar, belanja, tempat dan juga makan ya. Nah semuanya dilakukan dengan menggunakan kamera. Ini sebagai contoh saya akan menggunakan fitur terjemahan dulu ya. Nah fitur terjemahan itu apa? Jadi kita bisa menerjemahkan apa saja yang kita lihat dengan menggunakan kamera ya. Nah misalnya contohnya teman-teman, di sini saya akan coba buka ya. Misalnya bahasa Inggris lah ya, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Misalnya artikel Inggris, artikel Inggris saya akan cari dulu ya, biar kamera kalian itu di sini paham. Sebentar, nah kalau kalian lihat di sini untuk komputer saya, ini saya lagi mau membuka sebuah website misalnya bahasa Inggris ini ya. Nah misalnya ini teman-teman ya, di layar itu tulisannya bahasa Inggris. Nah dengan menggunakan Google Lens yang kita pakai ini sekarang ya, dengan menggunakan fitur terjemahan, kita tinggal klik aja. Nah langsung kita arahkan ke sini teman-teman, ke layar ya. Jadi nanti otomatis, apapun yang kita arahkan ke dalam yang berbahasa Inggris itu, maka dia akan menerjemahkan secara langsung ya. Nah jadi seperti ini. Nah kayak gitu teman-teman ya. Itu fungsi dari fitur yang pertama tadi, yang fitur ini ya, terjemahan. Fitur terjemahan, kemudian kalau fitur teks apa? Fitur teks itu artinya kita bisa menyalin. Menyalin apa saja teman-teman ya, yang ada misalnya, misalnya nih ya, kalian mau menyalin teks yang ada di depan itu ya, ini, ini. Tinggal kita foto saja teman-teman ya, kita foto seperti ini. Jadi kita foto dulu. Nah nanti bisa langsung kita salin, dengan cara klik dan tahan aja. Nah kayak gini. Jadi tinggal bisa kita salin. Nah itu fitur teks. Kemudian kita coba lagi fitur yang ketiga ya, fitur telusuri. Nah fitur telusuri itu kita bisa memfoto apa saja ya. Nah misalnya kalian mau memfoto apa nih? Coba saya akan foto yang ada di sana ya. Nah kita foto saja. Itu ada sebuah tripod ring light, kita foto saja. Jadi nanti otomatis dia akan mendektesi apa yang kita foto, objek yang kita foto ya. Jadi disini bisa kalian lihat namanya itu. Jadi kalian, kalau misalnya kalian ragu dengan barang yang kalian lihat, itu barang apaan sih? Tinggal di foto saja. Nanti dia akan menelusuri sendiri kira-kira barang apa saja ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya. Nah ini ada fitur belajar. Nah ini kita bisa menelusuri pertanyaan pekerjaan rumah dengan kamera Anda. Misalnya kalian memfoto sebuah gedung atau sekolahan ya. Nanti bisa difoto teman-teman ya. Nah disini kan tidak ada sih ya. Nggak ada contohnya jadi nggak bisa ngasih tutorialnya. Nanti semuanya bisa dilakukan teman-teman ya. Kemudian belanja produk-produk. Misalnya kalian mau memfoto produk-produk apa yang kalian nggak tahu ya. Bisa di klik ikon kamera ya. Tempat misalnya kalian mendektesi gedung atau apa itu bisa nih. Kayak gini ya. Kemudian satu lagi fitur makan ya. Makanan kalian bisa menelusuri makanan yang misalnya apa ini makanan apa namanya ya. Bisa itu kalian lakukan ya dengan cara memfoto. Oke itu aja teman-teman untuk cara atau tutorialnya. Setidaknya itulah ya. Gambangnya umumnya lah umumnya ya. Kalian bisa tahu lah sebenarnya fitur dari ikon kamera yang ada di aplikasi Google itu apa. Oke itu aja teman-teman untuk trik tutorialnya. Semoga berguna bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye.